lalu kembali ulangi quick split kali ini masukkan yang tadi ditutup ini secara langsung ke geometri atau hasil splitting Direction yang sudah kita lakukan sebelumnya jadi seperti ini caranya dengan select lalu klik tengah pilih kemudian taruh kursor di tempat surface kita akan menempatkan kemudian tekan tombol tengah klik kiri pilih kemudian pindahkan kursor ke Direction tertentu saat ini warna merah di warna merah disini kemudian tekan tombol tengah jika untuk membatalkan tekan surface surface yang akan dibatalkan kemudian silahkan taruh kursor di luar geometri lalu tekan tombol tengah dan terlihat warnanya menjadi abu-abu kembali Oke seperti ini jadi pada saat di slide kurang lebih seperti ini Oke berikutnya adalah kita buat parteng surface disini untuk membuat parteng surface seringkali mungkin kita akan membutuhkan komposit curve jadi misalnya untuk komposit curve kita bisa akses dari sini atau dari klik kanan untuk pilih komposit curve kemudian saya pilih salah satu sudut di sini kemudian saya pilih ke sudut yang lain dimana itu menjadi ujung dari komposit curve yang saya mau definisikan jadi misalnya seperti ini kemudian saya klik Oke lalu kita bisa pilih fitur face dari parting surface disini misalnya sweet Hai saya mau sip ke arah y seperti ini selain dari parting surf disini seperti surface di vertical toolbar kita juga bisa menggunakan fitur yang ada di main menu jadi yang mana saja yang memudahkan pada saat diakses ya itu bisa digunakan oke kemudian untuk bagian ini kembali saya buat sweep namun kali ini saya tidak menggunakan komposit curve tapi saya pilih satu persatu seperti ini jadi langsung ke edge nya dan ini juga akan menghasilkan langkah yang kurang lebih sama memang harus satu persatu tapi ini cukup fleksibel jadi pada saat mau definisikan edge untuk di sweep kita tinggal pilih yang mana yang yang diperlukan oke namun fitur ini mungkin belum tersedia di versi sebelum 10 atau mungkin versi 11 pun belum ada Oke nanti eh jika untuk teman-teman yang menggunakan versi sebelum 12 11 10 dan sebelumnya bisa di pastikan eh untuk fitur sweep ini karena diversi terdahulu seingat saya kita harus selalu mendefinisikan eh composite curve jika ingin melakukan sweep multi-face Oke seperti ini kemudian jika dirasa akan menjadi lebih mudah untuk kita pecah face ini kita bisa lakukan ke parting attribute atau kembali gunakan click split aja karena disini juga ada parting attribute dan seperti terlihat disini ini belum terpecah jadi ini saya akan pecah untuk masuk ke slider disini dan ke ke direction on work 1 dan work 2 atau direction ini split 1 dan split 2 dan untuk kondisi seperti ini kita jika face nya belum masih utuh seperti ini kita harus split secara manual tapi yang lain dulu bisa diproses saya seperti ini bisa select dulu bagian top face yang lain Oh ini harus satu-satu jadi saya pilih face ini oke kemudian saya slide ini harus saya masukkan ke bagian ini dan bagian slider saya klik apply dan hasilnya seperti ini jadi satu face ini akan terbelah menjadi dua definisi-definisi untuk yang split 1 dan definisi untuk split 3 kemudian kembali lakukan untuk yang face yang berikutnya selek kemudian ke klik tengah untuk apply kemudian selek face direction seperti satu atau seperti dua disini kemudian yang seperti tiga lalu klik ok hasilnya seperti ini untuk bagian yang ini karena ini harus dipisah untuk sisi split 1 dan split 2 jadi kita bisa lakukan menggunakan split faces disini kemudian pilih poin disini untuk pemotongnya dan karena disini ada direksinya c ini pindah ke c lalu klik apply Oh sepertinya direksinya tidak pas untuk kondisi seperti ini ada baiknya ini kita bisa split menggunakan alat bantu yang lain misalnya sebuah garis seperti ini lalu kembali split oke dapat juga menggunakan cara yang lain lalu ini dimasukkan ke parting attribute ini dan ini yang ini dan ini oke lalu yang berikutnya saya kembali gunakan composite curve start dari sini panahnya saya balik kemudian saya pilih sampai ke sini dan kita coba perpanjang sampai sampai ujung sini sampai ujung sini oke lalu gunakan external parting service berikutnya tinggal tentukan widthnya kita bisa gunakan yang cukup besar saja misalnya 75 atau 100 lalu klik oke dan seperti terlihat disini ini ada bagian yang kurang kurang sempurna mungkin saya coba ini modif lebih dulu composite curve nya nah oke jadi seperti ini oh yang bagian atas berarti saya ulang oh iya se tips saja untuk select composite curve gini saya lebih suka jarak yang agak dekat begini select nya ketimbang langsung select bagian bagian ujung awal dan ujung akhir kenapa karena ada kemungkinan seperti ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan jadi lebih baik nah dilakukan seperti ini untuk memastikan sudut atau edge yang kita select itu sudah tepat lalu klik oke dan hasilnya seperti ini karena disini ada beberapa surface jadi menjadi terpecah begini tips nya kita bisa gunakan composite face jadi tujuannya untuk menggabungkan face face yang pecah pecah ini agar menjadi satu face atau jika mau dan memungkinkan kita bisa select sekaligus semuanya seperti ini agar dia bisa menjadi satu face oke lalu kembali ulang parting attribute tadi oke select untuk sisi split 1 dan split 2 lalu klik oke dan kita dapatkan geometri seperti ini langkah berikutnya disini ada pilihan cut aktif ini lakukan pilih cut aktif lalu tentukan target sub si jadi disini kita akan export menjadi satu part caranya adalah tentukan target assembly nya kita bisa kembali ke tab assembly disini kemudian pilih main assembly disini ini 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 lalu kasih nama misalnya ee cavity r misalnya lalu pilih geometri geometri yang akan di export jadi karena disini ada ada tiga splitting jadi lebih baik yang kita select adalah benda kerjanya jangan di face ee parting face nya oke lalu klik ok lalu klik ok dan kita mendapatkan sebuah part baru di bawah assembly link ini ini part yang lain bisa di down terlebih dulu jadi terlihat disini ini ee satu part hasil dari proses splitting tadi langkah berikutnya saya bisa lanjutkan dengan membuat kotak untuk stock jadi seperti ini nah kita bisa tentukan ukuran yang dirasa tepat misalnya 175 kali 120 lalu klik ok dan buat sebuah geometri solid extrude disini kita pilih new dan gunakan mid plane di sini saya tentukan ini lebih kecil misalnya 60 lalu klik ok dan proses berikutnya potongan objek solid ini dengan geometri face ini tinggal kita tentukan direction nya karena ini rupa cavity jadi sepertinya sudah tepat tinggal klik ok dan hasilnya seperti ini terima kasih 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 terima kasih